Jiyang San Peta Hemingway dan Sakuragi merasa seolah-olah mereka disambar petir ketika mereka melihat Jiyang San terkoyak oleh retakan spasial. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Segera setelah itu, kemarahan yang menjulang meletus dari tubuh mereka seperti gunung berapi dan menekan Ye Chen Feng, Mo Feng Yun, dan yang lainnya. Mo Feng Yun, beraninya kamu membunuh anakku. Aku akan membunuhmu. Peta Hemingway kehilangan akal ketika dua putra kesayangannya meninggal satu demi satu. Dia meraung sedih dan mengeluarkan patung Dewa Laut Harta Karun Dao. Dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, dia menyerang Mo Feng Yun dan yang lainnya. Patung Dewa Laut, apa hubungannya kematian putramu denganku? Mo Feng Yun dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan mengeluarkan diagram aray pembunuh hantu Harta Karun Dao untuk menahan serangan destruktif dari patung Dewa Laut. Jika bukan karena Anda, anak saya tidak akan mati. Peta Hemingway seperti singa yang marah. Dia melotot dengan mata merah darahnya dan berkata dengan suara dingin. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, Mo Feng Yun, dan yang lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Saya sudah memperingatkan dia bahwa itu berbahaya di depan. Namun, dia tidak mendengarkan dan bersikeras mengambil risiko. Dia terkoyak oleh celah spasial dan kehilangan nyawanya. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita. Markis, Senior Z, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Mo Feng Yun berkata tidak dengan angku atau rendah hati. Baiklah, Ming Tu, kematian putramu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya turut berduka cita dan jangan membuat masalah lagi. Mo Feng Yun dan yang lainnya masih berguna. Sebelum mendapat kesempatan di Abyss of Hell, Markis of Kian Ming tidak mau berpisah. Markis, saya. Saya berkata, jangan membuat masalah lagi. Lihatlah gambaran besarnya. Jika mereka bisa membiarkan Abyss of Hell hidup-hidup, aku akan memberimu penjelasan. Markis of Kian Ming menyelapeta Hemingway dan memperingatkannya dengan wajah muram. Ya. Meskipun peta Hemingway tidak mau, dia tidak berani melanggar perintah Markis of Kian Ming. Dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mengambil kembali patung Dewa Laut. Namun, Mo Feng Yun dan yang lainnya adalah targetnya. Selama dia punya kesempatan, dia akan membunuh mereka tanpa ragu. Berjalan dengan cara ini, ruang di sini relatif stabil. Seorang lelaki tua mengenakan jubah panjang yang terbuat dari benang emas, dengan wajah panjang dan janggut, dan mata berkilat dengan cahaya, tiba-tiba berakselerasi dan menyerbu ke dalam ruang kacau yang dipenuhi dengan retakan spasial. Orang tua ini adalah Liu Yun, seorang master formasi terkenal di Kerajaan Kirin. Dia telah mempelajari formasi selama ratusan tahun dan memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi di dalamnya. Jiwanya juga lebih kuat dari orang biasa. Tuan Liu Yun memimpin sementara Markis of Kian Ming, Old Zhe, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, dan mereka bergerak melalui banyak celah spasial. Peta Hemingway dan istrinya memelototi Ye Chen Feng. Mo Feng Yun mengikuti di belakang para ahli Kerajaan Kirin. Mereka berkelok-kelok melalui ruang yang kacau, bola balik melalui ruang yang sangat berbahaya ini. Ayo, ayo ikuti. Ye Chen Feng mengabaikan niat membunuh di mata peta Hemingway dan istrinya. Dia mentransmisikan suaranya kepada mereka dan mengikuti di belakang kelompok. Sambil merasakan bahaya tersembunyi di angkasa, dia bergerak cepat. Setelah sekitar 30 napas waktu, di bawah pimpinan Gridmaster Liu Yun, kelompok Ye Chen Feng dengan aman melewati ruang dengan sejumlah besar celah spasial yang tersembunyi di dalamnya. Mereka tiba di pintu masuk ke jurang neraka, yang terlihat seperti mulut dari Grid Desolate Beast dan dipenuhi dengan aura kematian yang kental. Benar-benar aura yang menakutkan, bahkan raja yang tiada taranya akan ketakutan setengah mati oleh aura ini. Merasakan aura kematian yang datang dari pintu masuk abyss of hell, napas Ye Chen Feng berhenti sejenak, dan rasa tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Markis of Qian Ming, Old Ze, kamu di sini. Dua pria jangkung dan kokoh dengan otot eksplosif dan kekuatan tak terbatas keluar dari sudut gelap. Level 9 Binatang Surgawi, keduanya diubah dari level 9 Heavenly Beast. Melihat dua pria jangkung dan kokoh ini, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa mereka bukan dari ras manusia. Mereka berubah dari dua binatang surgawi level 9, dan mereka sangat menakutkan. Markis Qian Ming bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana, bagaimana situasi di dalam. Setelah puluhan orang yang dikorbankan menggunakan kekuatan hidup mereka untuk mendeteksi, aura kematian di Abyss of Hell relatif lemah saat ini. Battle Beast Emperor biasa bisa menahan aura kematian di dalamnya. Namun, situasi di Abyss of Hell sangat rumit, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Salah satu pria tinggi dan tegap berkata, semuanya harus menunggu sampai mereka berada di dalam. Markis Qian Ming menganggup dan berkata, Tuan Liu Yun, terima kasih. Seal Light, nonaktifkan. Master Liu Yun memanggil 88 bendera Array dan mengendalikannya untuk berputar dengan cepat, membentuk Array pemecah segel. Dia melepaskan Seal Breaking Light ke segel di pintu masuk Abyss of Hell, dengan paksa melemahkan segel dan membuka pintu masuk. Baiklah, semuanya ikuti aku ke Abyss of Hell. Setelah berbicara, Markis Qian Ming melepaskan kekuatan setengah iblis yang kuat dan menggabungkannya ke dalam segel ular iblis harta karun gudau. Dia mengendalikan segel ular iblis untuk melepaskan cahaya dao tanpa batas yang menyelimutinya. Dia adalah orang pertama yang terbang menuju pintu masuk jurang neraka yang menakutkan, membuka segelnya, dan menghilang. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan masuki Abyss of Hell. Penatua Zhe, yang terlihat angkuh dan angkuh, memberikan perintah yang tidak boleh dilanggar. Segera setelah Old Zhe menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen Feng, Mo Feng Yun, dan yang lainnya membungkus diri mereka dengan dao wheel yang kuat dan dengan paksa menerobos batasan yang melemah di pintu masuk. Mereka mengikuti di belakang Markis of Qian Ming dan memasuki Abyss of Hell, yang berisi peluang besar tetapi juga disertai dengan bahaya besar. Matahari Kelabu, Bulan Hitam Setelah memasuki jurang neraka, hal pertama yang dilihat Ye Chen Feng adalah matahari abu-abu gelap yang menggantung tinggi di langit. Itu memancarkan sinar abu-abu, serta Bulan Hitam Iblis yang penuh dengan misteri. Selain matahari Kelabu dan Bulan Hitam di langit, seluruh dunia Abyss of Hell berwarna abu-abu. Itu diisi dengan aura kematian yang hampir berubah menjadi cair. Aura kematian merembes melalui pori-pori semua orang dan dengan panik memasuki tubuh mereka, sangat menekan alam kultivasi mereka. Tuan Mudaye, alam kultivasi saya telah ditekan satu setengah tingkat. Di sini, saya hanya bisa melepaskan kekuatan kaisar binatang tempur kelas 4. Di bawah pengaruh aura kematian di Abyss of Hell, ranah kultivasi Mo Feng Yun ditekan. Dia dengan cepat mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Aku masih baik-baik saja. Aura kematian hampir tidak berpengaruh padaku. Meskipun tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan sejumlah besar aura kematian, dia memiliki kayu dewa primal chaos dan mutiara roh mayat hidup. Dia mampu sepenuhnya menahan aura kematian dan menghilangkan pengaruhnya terhadap dirinya. Semuanya, biasakan energi spasial di sini. Dua jam kemudian, kita akan memasuki Abyss of Hell. Markis of Qian Ming, Old Zhe, dan yang lainnya juga ditekan. Mereka semua duduk bersilah di tanah dan terbiasa dengan aura kematian di Abyss of Hell. Mereka sedang memikirkan cara untuk melemahkan aura kematian pada kekuatan mereka. Set. Tiba-tiba, suara gesekan samar di udara terdengar di ruang gelap. Perlahan-lahan mendekati kelompok yang duduk bersilah di pintu masuk Abyss of Hell. Ada bahaya. Markis terkuat dari Qian Ming dan Old Zhe adalah yang pertama merasakan bahaya. Mereka membuka mata dan melihat beberapa jiwa mati seperti hantu melayang di kabut kelabu. Mereka segera mengendalikan dua harta karun gudau yang melayang di atas kepala mereka untuk menyerang, secara langsung membunuh lima jiwa mati yang melayang. Namun, jiwa-jiwa yang mati di Abyss of Hell terlalu aneh. Masih ada satu jiwa mati yang berhasil menghindari serangan dari dua harta karun gudau. Seperti gumpalan asap hijau, itu memasuki tubuh murid keluarga Yue yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Ah! Ceritan sedih terdengar, tubuh murid keluarga Yue yang diserang oleh jiwa yang mati segera membusuk dan berubah menjadi nanah dan darah dalam jumlah besar. Bagian yang membusuk mengungkapkan tulang putih. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berada di antara hidup dan mati. Dia terus-menerus memohon bantuan. Selamatkan, selamatkan aku, kepala keluarga, selamatkan aku, aku tidak ingin mati. Murid keluarga Yue mengulurkan tangan kanannya yang membusuk dan merangkak menuju Yue Chan. Setelah merangkak sejauh dua meter, semua daging di tubuhnya membusuk dan dia berubah menjadi kerangka. Dia tidak bisa lebih mati. Setelah melahap kekuatan hidup seorang murid keluarga Yue, jiwa yang mati berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang target berikutnya. Pada saat ini, raungan yang terdengar seperti auman naga dan auman harimau terdengar dari mulut Old Z. Itu dengan ganas membombardir tubuh jiwa yang mati dan langsung membunuhnya. 1032 Jurang neraka ini memang berbahaya. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan biarkan jiwa yang mati memasuki tubuh Anda. Marcus of Kian Ming berkata dengan ekspresi muram. Salah satu dari mereka meninggal tepat setelah memasuki Abyss of Hell. Moral semua orang terpengaruh. Untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi, Master Liu Yun memanggil 256 bendera aray sementara semua orang terbiasa dengan Abyss of Hell Slow Power. Mereka membentuk barisan besar yang menyelimuti semua orang, mencegah serangan diam-diam dari jiwa-jiwa mati misterius yang akan menimbulkan korban jiwa. Sangat cepat, 2 jam berlalu. Setelah lebih dari 2 jam adaptasi, kekuatan semua orang masih ditekan. Di antara mereka, kekuatan Marcus of Kian Ming dan Old Ze keduanya jatuh ke puncak kelas 6 Beast Emperor. Peta Hemingway, Yue Gu, dan yang lainnya juga ditekan oleh satu level dan tidak dapat menampilkan kekuatan puncak mereka. Anda, dan Anda, membuka jalan di depan. Abyss of Hell terlalu berbahaya. Marcus of Kian Ming tidak memaksakan diri. Dia menunjuk kedua ahli yang terluka para oleh retakan spasial dan yang kekuatan tempurnya sangat berkurang dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Meskipun mereka tahu apa artinya membuka jalan, mereka tidak berani melanggar perintah Marcus of Kian Ming. Mereka hanya bisa dengan patuh berjalan di depan semua orang, menarik bahaya yang bisa muncul kapan saja saat mereka berjalan menuju kedalaman Abyss of Hell. Bunga, bunga. Saat mereka berjalan, bunga setinggi setengah meter dengan bunga seukuran wastafel muncul di depan semua orang. Itu berwarna merah darah dan memancarkan aroma harum, menarik perhatian semua orang. Tidak, bunga ini aneh. Meskipun bunga di depan mereka sangat indah, ketika semua orang melihat bunga ini, mereka masih merasakan sedikit perasaan aneh. Saat semua orang berhenti berjalan, dua orang yang berjalan paling depan dan paling dekat dengan bunga aneh ini tertarik oleh aroma bunga yang menyegarkan. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan mata mereka kosong saat mereka berjalan menuju bunga aneh ini. Jangan mendekat, kembalilah. Old Zeh membuka mulutnya dan suara sanskerta seperti lonceng keluar dari mulutnya. Itu meledak ke sol seas dua orang dan dengan paksa membangunkan mereka. Tetapi pada saat ini, bunga aneh ini tiba-tiba menjulurkan batangnya. Sebuah lingkaran gigi tajam seperti pisau muncul di bunga yang seukuran wastafel. Itu menggigit salah satu kepala orang dan langsung menggigitnya, mengunyahnya dan menelannya. Melihat kematian tragis rekannya, ahli lainnya ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak berpikir untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi bunga aneh ini bahkan lebih cepat. Bunga yang penuh taring itu menggigit kepalanya seperti kilat dan menelannya sebelum Haiming Tu bisa menyelamatkannya. Poseidon, mati. Melihat kepala murid istana Laut Timur digigit oleh bunga aneh di depannya, peta Hemingway meraung marah. Dia mengendalikan patung Dewa Laut Harta Karunda untuk tumbuh lebih besar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Dengan trisula Dewa Laut di tangannya, dia dengan kejam menusuk bunga aneh itu. Setelah diserang oleh patung tersebut, bunga aneh itu bergetar hebat. Sejumlah besar retakan muncul pada bunga berwarna merah darah, tetapi tidak pecah. Ini sangat mengejutkan semua orang. Makhluk jahat di Abyss of Hell memang menakutkan. Bahkan setelah menerima pukulan dari Dow Tracer, itu tidak hancur. Pertahanan bunga ini terlalu menakutkan. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dia merasa bahwa bahaya Abyss of Hell jauh melebihi imajinasinya. Dia tidak percaya bahwa tempat berbahaya seperti itu akan berhubungan dengan asal-usulnya. Ledakan. 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 Di bawah serangan habis-habisan dari Poseidon di bawah kendali peta Hemingway, bunga aneh itu hancur, menampakkan manik bulat berwarna merah darah yang tampak seperti mata naga yang tergantung di udara. Mengumpulkan. Melihat manik darah di depannya, Marcus of Kian Ming mengulurkan tangannya. Sejumlah besar Dow will berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Dia mengambil manik darah sebelum peta Hemingway bisa. Sungguh energi yang murni. Energi yang terkandung dalam manik darah ini tidak kurang dari energi eliksir Dow besar biasa. Marcus of Kian Ming merasakan energi yang terkandung dalam manik darah. Matanya berbinar saat dia menyimpannya di cincin Kian Kun miliknya. Ayo, kalian berdua memimpin. Marcus of Kian Ming menunjuk kedua bawahan terpercaya Mo Feng Yun dan memerintahkan dengan keras. Iya. Orang-orang yang dikorbankan dari Sekte Iblis Barat, yang kesadaran jiwanya telah lama dikendalikan oleh Mo Feng Yun, menurut. Mereka memegang dua tombak yang sangat tajam di tangan mereka dan berjalan di depan, terus masuk lebih dalam. Padang rumput. Mengapa ada padang rumput hijau di depan mereka? Berjalan di tanah hitam yang diadu, semua orang menemukan banyak kerangka yang lapuk, loh batu yang pecah, dan senjata yang rusak. Saat mereka berjalan, padang rumput hijau muncul di depan mata semua orang. Banyak bunga liar bermekaran di udara, penuh vitalitas. Namun, saat dua pria pengorbanan dari Sekte Iblis Barat berjalan ke padang rumput hijau ini, semua orang tiba-tiba berhenti di jalurnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Kaki. Kaki mereka membusuk. Melihat kaki kedua pria pengorbanan dari Sekte Iblis Barat berubah menjadi nanah dan darah, memperlihatkan tulang berdarah dan sol putih mereka, banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka ketakutan. Ah! Kedua pria pengorbanan dari Sekte Iblis Barat mengeluarkan teriakan ketakutan. Mereka benar-benar kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke padang rumput hijau. Namun, begitu tubuh mereka bersentuhan dengan padang rumput, tubuh mereka juga mulai membusuk, berubah menjadi nanah dan darah, memperlihatkan tulang putih mereka. Bau darah yang kental menyebar dari tubuh mereka, membuat orang merasa mual. Tidak, padang rumput ini menyembunyikan sejumlah besar jiwa yang mati. Ayo percepat dan terbang! Old Zee, dengan matanya yang dalam, melihat melalui situasi padang rumput yang sebenarnya. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam papan catur harta karun gudau, mengendalikannya untuk terbang keluar dan membuka jalan baginya. Semua orang mengikutinya. Markis Of Tian Ming dan yang lainnya terbang ke udara, mengikuti Old Zee saat mereka terbang di atas padang rumput yang aneh ini. Setelah terbang sebentar, sejumlah besar jiwa mati mengebor keluar dari padang rumput, mengeluarkan tangisan yang menusuk tulang saat mereka menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka ingin melahap darah dan daging mereka, serta hidup mereka. Jangan melambat, mari kita percepat dan keluar. Old Zee, yang berada di depan, meraung saat dia mengendalikan bidak catur untuk terbang keluar, menembus jiwa-jiwa mati yang menghalangi jalannya, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Dua hewan surgawi level 9 juga berubah menjadi bentuk aslinya, berubah menjadi singa ganas dan banteng hitam pekat, dengan gila-gilaan saling membunuh. Meskipun para murid yang memenuhi syarat untuk memasuki Abyss Of Hell adalah elit dari tiga tanah suci, jiwa-jiwa yang mati di Abyss Of Hell terlalu menakutkan, dan serangan mereka tidak mungkin untuk dilawan. Sementara mereka mencoba yang terbaik untuk menerobos, pertahanan banyak orang masih ditembus oleh jiwa-jiwa yang mati. Jiwa-jiwa yang mati mengebor ke dalam tubuh mereka, dan daging mereka mulai membusuk, berubah menjadi genangan darah. Tumpukan tulang putih tersebar di seluruh tanah. Melihat orang sekarat terus-menerus, dan proses kematian begitu menyakitkan, para ahli dari tiga tanah suci merasa merinding. Keringat dingin dalam jumlah besar muncul di dahi mereka, dan aura mereka terpengaruh. Tali Iblis-Iblis Langit, Segel Ruang Mo Feng Yun meraung saat dia mengendalikan kekuatan jiwanya yang kuat untuk memadatkan lima tali Iblis-Iblis Langit. Mereka seperti naga banjir, berputar-putar di sekitar Ye Chen Feng dan yang lainnya, membunuh jiwa-jiwa yang mati dan melindungi mereka. Formasi Api, Bakar Ketika semua orang mencoba untuk memaksa keluar, Tuan Liu Yun menembakkan 99 bendera formasi tingkat atas dari tubuhnya, membentuk formasi api yang kuat di atas kepalanya. Sejumlah besar api dilepaskan dari formasi, membakar jiwa-jiwa mati yang keluar dari padang rumput. Apakah itu petir atau api? Mereka adalah musuh jiwa. Di bawah serangan formasi api, tekanan pada semua orang sangat berkurang, dan mereka menyerang dengan ganas. Setelah lebih dari dua jam menerobos, mereka membunuh jalan keluar dari padang rumput yang sangat berbahaya dan terus terbang di Abyss of Hell. Saat mereka terbang, sebuah lagu ilusi memasuki telinga mereka, menyebabkan jiwa mereka tenggelam dalam lagu tersebut, tidak dapat melepaskan diri. 1033 Jaga pikiran Anda dan jangan biarkan jiwa Anda jatuh ke dalam lagu. Mendengarkan lagu sedih tak berujung yang sepertinya datang dari cakrawala yang jauh, Markis Kian Ming dan Penatua Z yang terkuat adalah yang pertama sadar kembali. Keduanya mengeluarkan lolongan mengejutkan yang menembus langit. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan kehampaan bergetar hebat, secara paksa mengganggu lagu sedih yang melingkari jiwa mereka dan mengobarkan kesedihan di hati mereka. Lagu yang sangat menakutkan, bahkan jiwaku hilang dalam sekejap, kata Ye Chen Feng dengan rasa takut yang tersisa. Melalui kabut kematian yang perlahan melayang, Ye Chen Feng melihat seorang wanita dengan rambut hitam yang seperti air terjun, sosok yang sempurna, dan sepetak besar kulit seputih salju duduk di samping aliran yang mengalir perlahan. Dia memegang sisir tulang ikan di tangannya dan menyisir rambut hitam panjangnya sambil bernyanyi pelan. Jangan pergi, datang dan temani aku. Aku sangat kesepian, aku butuh seseorang untuk menemaniku. Nyanyian sedih berhenti tiba-tiba, wanita berambut panjang, yang membelakangi mereka, mengeluarkan suara setan yang membuat orang bergidik. Itu menembus gelombang suara di udara dan menembus laut jiwa seorang murid Gunung Sembilan Hantu yang jiwanya relatif lebih lemah. Pada saat berikutnya, mata murid Gunung Sembilan Hantu menjadi kosong. Seolah-olah dia kesurupan, dia tiba-tiba terbang ke arah wanita itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga melebihi reaksi semua orang. Kamu Yun, kembalilah. Yu Yu Yuan, master sekte dari Gunung Sembilan Hantu, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 5, meraung. Sejumlah besar niat dao meletus dari tubuhnya, mengembun menjadi tangan besar niat dao. Dia meraih Yu Yun, yang telah kehilangan kesadarannya dan telah kehilangan dirinya sendiri. Dia ingin meraihnya kembali. Tiba-tiba, sisir tulang ikan di tangan wanita itu melesat keluar, berubah menjadi sinar kematian. Kekuatan yang kuat langsung menembus tangan Yu Yu Yuan dari niat dao. Di saat berikutnya, adegan yang membuat bulu kuduk muncul. Wanita itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah ganas. Separuh wajahnya telah berubah menjadi tengkorak. Kuku panjangnya menembus tengkorak Yu Yun dan dengan paksa menariknya, memperlihatkan otak merah terang yang terus menggeliat. Sejumlah besar darah berceceran ke udara. Ah! Ceritan menyakitkan memecah kesunyian. Wanita itu menggunakan kukunya untuk menggali otak Yu Yun dan menelannya dengan sangat senang. Kemudian, dia menggigit leher Yu Yun yang gemetaran dan meminum semua darah di tubuhnya. Ini sangat enak. Saya belum pernah makan makanan lezat seperti itu selama puluhan ribu tahun. Wanita itu menjulurkan lidah merahnya dan menjilat noda darah yang tersisa di sudut mulutnya. Aku ingin hidupmu. Yu Yun adalah anak haram Yu Yu Yuan. Dia cukup berbakat dalam kultivasi dan telah menembus keranah kaisar binatang tempur peringkat satu di usia muda. Hati Yu Yu Yuan hancur setelah menyaksikan kematiannya. Dia meraung dengan marah dan memanggil Dao Tresor-nya, Dark Serpent Bell. Dengan suara yang menusuk telinga, dia menyerang wanita itu. Dong! Sisir tulang ikan yang baru saja merobek tangan kehendak Dao melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu bertabrakan dengan keras dengan Bell of Ghost Serpent dan melawan Bell of Ghost Serpent. Serangkaian lonceng yang memekakan telinga bergema di kehampaan. Serahkan otakmu dan bebaskan. Aura menyesakan terpancar dari tubuh wanita itu. Aura ini begitu kuat sehingga membuat para murid muda dari tiga tanah suci merasa tercekik. Tiba-tiba, wanita yang duduk di tepi sungai menghilang secara misterius. Hati-hati! Pupil Oldze menyusut dan dia segera meneriakan peringatan. Gelombang suara yang kuat itu seperti sungai yang deras, membombardir ruang di depan Yu Yu Yuan dan dengan paksa meledakan wanita itu keluar dari jalur kecepatan. Tiga jari dunia bawah, penusukan awan, tangisan darah, penghancuran ekstrim. Yu Yu Yuan, yang merasakan hawa dingin di punggungnya, dengan cepat menunjuk tiga jari. Setiap sinar jari, lebih kuat dari yang sebelumnya, dengan keras menembus tubuh wanita itu, mencoba menembusnya. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, wanita itu sekali lagi memasuki jalur kecepatan dan menghindari Three Fingers of the Netherworld milik Yu Yu Yuan. Dia kemudian muncul di depan seorang murid keluarga Yue yang menjadi pucat karena ketakutan. Murid keluarga Yue secara naluriah mengelak saat menghadapi bahaya. Tiba-tiba, sejumlah besar ilusi muncul di depan matanya. Seorang wanita yang sangat cantik mengenakan kerudung putih muncul di depannya. Tubuhnya yang indah samar-samar terlihat, dan penampilannya sangat menggoda. Dia begitu menggoda sehingga jiwanya sejenak hilang. Tarian Iblis Surgawi Murid keluarga Yue dalam bahaya. Yue Gu dan Yue Rao dengan cepat menyerang. Dua bayangan iblis muncul di sekitar tubuhnya, melepaskan aura iblis setinggi langit. Mereka menyerang wanita aneh itu, mencoba memaksanya mundur. Namun, kekuatan wanita aneh itu di luar imajinasi. Tangannya berubah menjadi dua kepala binatang buas, menghancurkan dua bayangan iblis menjadi berkeping-keping. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, menampakkan taring panjang, dan menggigit kepala murid keluarga Yue yang kehilangan akal sehatnya. Tarian Setan Surgawi Delapan Arah Pada saat kritis, Mo Feng Yun bergabung dengan kekuatan hati iblisnya. Seluruh lengannya bergabung dengan prajurit Dao Iblis Surgawi, berubah menjadi delapan bayangan pedang iblis Dao Surgawi. Mereka bersiul saat mereka menebas wanita aneh itu, memaksanya mundur. Aou Aou Wanita aneh itu dipaksa mundur oleh Mo Feng Yun. Dua binatang surgawi tingkat sembilan dari kerajaan kirin meraung dan meledak dengan energi iblis yang mengejutkan. Mereka membangkitkan energi kematian dan berputar dengan cepat, menghantam tubuh wanita aneh itu. Dia dikirim terbang, dan seluruh dadanya amruk. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Dengan tubuhnya yang terluka, wanita berpenampilan aneh itu melolong, rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin. Gelombang energi iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua hewan surgawi yang mendekat. Dua binatang surgawi tingkat sembilan itu menakutkan, tetapi wanita aneh itu lebih kuat. Dia menahan serangan sengit dari dua tingkat sembilan binatang surgawi sendirian, dan dia tidak dirugikan. Merusak. Singa emas meraung, dan bayangan singa yang perkasa muncul dari tubuhnya yang kuat. Itu bergegas menuju wanita aneh itu, mencoba menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Barbarian Bull melancarkan serangan fatal, mencoba membunuh wanita aneh itu bersama-sama. Tiba-tiba, tubuh wanita aneh itu kabur dan menyatu dengan kabut kematian yang mengalir deras. Dia menghindari serangan sengit Golden Lion dan Barbarian Bull dan ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Reaksi Markis Kian Ming lebih cepat. Tubuhnya melintas, dan dia memblokir di depan wanita aneh itu. Sebuah bola api yang menghanguskan keluar dari tubuhnya, menelan wanita aneh itu secara langsung. Tidak, api surgawi. Ditelan oleh api yang menghanguskan, wanita itu melolong kesakitan. Dia terus mengeluarkan energi iblisnya yang kuat, mencoba merobek api surgawi dan melarikan diri. Namun, api surgawi yang telah ditundukkan oleh Markis Kian Ming berkualitas tinggi. Itu terus membakar tubuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk membebaskan diri. Dalam sekejap, daging di tubuhnya lumer, hanya menyisakan tulang putih. Segel kilin sejati. Markis Kian Ming menekan tangannya ke bawah, dan sejumlah besar niat dao terbang keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi cetakan tangan kilin. Itu dengan keras membombardir tulang putih yang berjuang keras, menghancurkan sejumlah besar tulang putih dan menghancurkan kesadaran jiwanya. Ketika aura kekerasan berangsur-angsur menghilang, tulang merah krimson seukuran telur yang ditutupi dengan pola reproduksi melayang di udara. Itu memantulkan cahaya iblis, dan itu sangat aneh. 1034 Ini, mungkinkah ini tulang di mentir? Rumor itu benar. Melihat tulang mengambang yang ditutupi dengan pola kuno, mata Markis Kian Ming dan Old Ze berbinar. Mereka sangat bersemangat. Mengambil. Markis Kian Ming mengulurkan tangannya dan memadatkan tangan dao wheel. Dia meraih tulang di mentir dan menyimpannya di telapak tangannya. Kekuatan di mentir. Tulang ini mengandung kekuatan di mentir. Memegang tulang merah yang ditutupi dengan pola dan merasakan energi yang dikandungnya, Markis Kian Ming mengkonfirmasi rumor tersebut dan menjadi lebih bersemangat. Markis, apa tulang di mentir? Dimanakah jurang neraka ini? Peta Hemingway memandangi Markis Kian Ming yang bersemangat dan bertanya. Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Mari kita pergi dan terus maju. Markis Kian Ming kembali normal dan mengeluarkan kotak batu giyok putih dari cincin yin dan yang miliknya. Dia menyegel tulang di mentir di dalam kotak dan menyimpannya sebelum melanjutkan terbang ke Abyss of Hell. Tulang di mentir. Ye Chen Feng, yang berada di kerumunan, sedikit mengernyit. Dia pada dasarnya yakin bahwa orang-orang kerajaan Kirin mengetahui rahasia Abyss of Hell. Rahasia ini kemungkinan besar terkait dengan warisan di mentir. Mungkinkah garis keturunan di mentir juga mengalir di tubuhku? Ye Chen Feng memiliki pemikiran yang konyol. Namun, dia dengan cepat menolaknya. Kabut kematian di Abyss of Hell sangat pekat, membuat kelompok itu sulit untuk menentukan arah mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan matahari kelabu dan bulan hitam di langit untuk menentukan arah mereka secara samar. Setelah terbang sebentar, kelompok itu diserang oleh makhluk aneh yang dibentuk oleh manik-manik darah. Setelah menghabiskan banyak usaha, mereka menghancurkannya dan mendapatkan manik darah. Waktu berlalu hari demi hari, sekelompok orang meraba-raba ke depan di Abyss of Hell, yang penuh bahaya. Saat mereka masuk lebih dalam, jumlah jiwa yang mati di Abyss of Hell meningkat. Itu menciptakan banyak masalah bagi grup dan menyebabkan lebih banyak korban. Prajurit kematian terakhir dari Sekte Iblis Barat dan seorang murid dari Gunung Sembilan Neter meninggal dalam gelombang jiwa yang mati. Salah satu anggota keluarga Yuelengannya robek oleh jiwa yang sudah mati. Tubuhnya terluka parah, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Namun, dalam pertempuran sengit, mereka memperoleh delapan manik-manik darah yang sebanding dengan eliksir dao besar. Namun, mereka tidak menemukan monster lagi yang dibentuk oleh tulang di mentir. Ini membuat Markis Kian Ming dan yang lainnya merasa menyesal. Gelap. Malam ini, kita akan beristirahat di bawah bukit di depan dan melanjutkan penjelajahan Abyss of Hell besok pagi. Seperti matahari kelabu di langit kegelapan neraka. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan itu gundul. Mereka beristirahat dan memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka sembuh. Saat ruang semakin gelap dan semakin gelap, semua orang yang pulih tiba-tiba merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Seolah-olah kekuatan yang menakutkan muncul di bawah tanah. Retakan. Bukit tempat mereka bersandar tiba-tiba retak. Aliran energi merah melonjak keluar dari bukit yang rusak dan tanah puluhan mil di belakangnya. Seketika, sebagian besar tanah ambruk, dan langit malam yang gelap diwarnai merah darah. Sesuatu yang kita cepat. Merasakan bahwa aura mengerikan di udara semakin tebal dan tebal, dan energi merah darah yang menyembur ke langit malam semakin banyak. Seluruh ruang berada dalam kekacauan. Hati setiap orang bergetar saat mereka mencium aroma kematian yang pekat. Mereka dengan cepat mundur. Ledakan. Saat semua orang terbang menjauh, sejumlah besar energi merah menyembur keluar, langsung menelan bukit yang tingginya ratusan meter, menghancurkan segala sesuatu di angkasa. Di dalam energi merah, badai merah yang merobek ruang menyapu. Seperti tsunami, ia mengejar kelompok Yechenfeng. Berengsek. Merasa badai merah itu seperti binatang purba, jika mereka ditelan olehnya, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Ekspresi semua orang sangat berubah, dan mereka meningkatkan kecepatan terbang mereka ke puncak, meninggalkan bayangan di bawah langit malam saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka dengan sekuat tenaga. Yechenfeng dan yang lainnya melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi badai merah di belakang mereka bergerak lebih cepat lagi. Energi yang terkandung dalam badai terus-menerus menyerang jiwa mereka, menyebabkan mereka jatuh ke dalam ketakutan. Setelah sebatang dupa, ahli keluarga Yue, yang lengannya telah robek oleh jiwa mati, ditelan oleh badai merah. Dalam sekejap mata, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tidak lama kemudian, orang lain ditelan oleh badai merah. Semuanya, berpencar dan kabur. Temukan tempat berlindung di pegunungan di depan. Setelah kita aman, kita akan menggunakan mutiara komunikasi untuk saling menghubungi. Ketika semua orang melarikan diri ke pegunungan hitam yang mengjulang tinggi, Markis Kian Ming membuat keputusan cepat dan berteriak keras. Saat suara Markis Kian Ming turun, semua orang segera berpencar di pegunungan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melintasi pegunungan yang tingginya hampir 10 ribu meter ini untuk mencari perlindungan. Ledakan Saat semua orang terbang di atas pegunungan, badai merah dengan kejam membombardir pegunungan hitam. Dampak mengerikan menyebabkan pegunungan seperti naga bergetar hebat. Petak-petak besar tumbuh-tumbuhan dan bebatuan gunung berubah menjadi debu, dan retakan muncul di gunung. Jurang neraka ini memang berbahaya. Dengan kekuatan yang mengerikan, bahkan binatang suci tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka ditelan olehnya. Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, bergerak di pegunungan ini yang membentang sejauh beberapa mil, melintasi banyak pegunungan yang curam. Akhirnya, dia menemukan celah bawah tanah yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui di pegunungan hitam ini, dan dia memasukinya dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan pikiran, dia memasuki alam Kiankun dan menunggu badai yang merusak ini berlalu. Waktu berlalu dengan lambat, dan badai merah mengamuk selama lebih dari satu jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Setelah dibaptis oleh badai yang merusak, seluruh ruangan menjadi berantakan. Udara dipenuhi dengan kekuatan kematian, dan terus-menerus merusak tubuh semua orang, semakin menekan kekuatan mereka. Merasa bahwa dunia luar relatif aman, Ye Chen Feng meninggalkan alam Kiankun dan muncul di luar. Dia siap untuk menghubungi Mo Feng Yun dan bertemu dengannya. Hem, siapa itu? Ye Chen Feng baru saja mengeluarkan mutiara komunikasinya ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat mengunci dirinya. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke ujung celah. Dia melihat seorang lelaki tua berjubah biru tua, dengan janggut putih panjang dan mutiara tipis melayang di atas kepalanya terbang ke arahnya. Hai Pingyang, Tetua Agung Istana Laut Timur. Melihat lelaki tua berjubah biru yang terbang ke arahnya dengan kilatan tak menyenangkan di matanya, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah Penatua Agung Istana Laut Timur, Hai Pingyang, yang statusnya berada di urutan kedua setelah Tuan Istana Tua Hai Dong Tian, peta kepala Istana Hemingway, dan Penatua Agung Istana Laut Timur. Dia adalah kaisar binatang tempur level 5. Namun, Hai Dong Tian selalu mengasingkan diri di Istana Laut Timur, jadi Hai Pingyang adalah orang kedua yang memimpin operasi ini di Istana Laut Timur. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Sakuragi. Berat, harus ku katakan, keberuntunganmu benar-benar buruk bertemu denganku di sini. Katakan padaku, bagaimana aku harus menyiksamu untuk membalaskan dendam negaraku. Hai Pingyang mengungkapkan senyum kejam dan berkata dengan dingin. Sebenarnya, seharusnya aku yang mengatakan itu. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit. Aura yang berada di luar imajinasi Hai Pingyang meledak dari tubuhnya, menghancurkan kunci aura Hai Pingyang dan mengguncang tubuhnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Hai Pingyang tidak menyangka Ye Chen Feng menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatannya begitu kuat. Ekspresinya sedikit berubah, dan hatinya dipenuhi gelombang besar. Dia bertanya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Siapa aku tidak penting? Yang penting hari ini tahun depan adalah peringatan kematianmu. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Wheel of the Way melonjak di dalam tubuhnya. Dia bersiap untuk menggunakan deatki di udara untuk menutupi dan dengan cepat membunuh Hai Pingyang, melemahkan kekuatan keseluruhan istana Laut Timur. 1035. Laut mengamuk dengan kekerasan langit. Merasa ada sesuatu yang salah, bahwa Ye Chen Feng telah menyembunyikan kekuatannya dan sedang merencanakan sesuatu, Hai Pingyang tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia mengeksekusi keterampilan Dao warisan istana Laut Timur yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Niat Dao yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat memadat di atas kepalanya, membentuk lautan tanpa batas. Ombak bergulung bergejolak di laut, seolah-olah dewa air sedang turun dengan ganas. Boom-boom-boom. Gelombang laut dahsyat yang mengerikan dengan kejam membombardir Ye Chen Feng, yang berdiri di tempat dan tidak menghindar, langsung menelannya. Namun, di saat berikutnya, sebuah retakan besar muncul di lautan kekuatan yang ganas ini. Ye Chen Feng menginjak lautan amarah dan menerobos serangan Hai Pingyang. Kemudian, menggunakan langkah pedang, dia membubung ke langit. Pembatasan air tiga tertinggi, bayangan air hiu ilusi, bayangan air naga banjir ilusi. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan laut yang mengamuk, hati Hai Pingyang bergetar. Dia dengan cepat menyimpulkan niat dao menjadi ekstrim. Dia menyulap hiu laut ganas dengan satu tangan dan naga banjir ganas dengan tangan lainnya. Mereka melingkari kekosongan dan membombardir Ye Chen Feng, yang mendekat dengan cepat. Langkah Pedang Ye Chen Feng mengabaikan triple ultimate water restriction dari Hai Pingyang. Dia maju selangkah, dan banyak pola pedang muncul di bawah kakinya. Sejumlah besar pola pedang dao terbang keluar dan membentuk hujan pedang, merobek bayangan air hiu ilusi dan bayangan air naga banjir ilusi. Setelah itu, tangan raksasa lima elemen ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir Hai Pingyang dengan kekuatan gunung tai. Saat telapak tangan jatuh, ruang dalam radius 1 mil terdistorsi. Ruang bergetar dan sangat mengurangi kecepatan menghindar Hai Pingyang. Telapak tangan dengan kejam tercetak di tubuhnya dan menembus pertahanan kekuatan jiwanya. Dia dibombardir ke tanah dari udara, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Hai Pingyang tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Dia dengan cepat mengkonsumsi dao elixir yang berharga untuk menekan luka di tubuhnya dan bertanya dengan suara gemetar. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng tersenyum tipis. Dia menggunakan langkah pedangnya dan terbang kembali menuju Hai Pingyang. Dia terus menyerangnya, ingin membunuhnya dengan cepat. Dao Tracer Ocean Pearl, hancurkan. Hai Pingyang dengan cepat memuntahkan beberapa teguk darah kemanik-manik cahaya yang mengambang di atas kepalanya. Dia mengaktifkan kekuatan serangan Light Bat, menyeret jejak panjang cahaya di belakangnya. Seperti meteor yang sangat cepat, dia meledak ke arah Ye Chen Feng. Manik roh kematian, merusak. Ye Chen Feng tidak memanggil harta karun tao. Sebaliknya, dia merangsang kekuatan lima titik akupuntur di tubuhnya. Dengan bantuan Death Spirit Bat di Senmen Acupointnya, serangannya diperkuat dan dia melontarkan pukulan. Yang paling. Dao Tracer Ocean Pearl dikirim terbang oleh kepalan tangan Ye Chen Feng dengan kekuatan 80 juta jin dan kekuatan kematian yang padat. Retakan menyebar di permukaan Ocean Pearl. Apa? Menghancurkan harta Dao dengan satu pukulan. Menyaksikan pemandangan di depannya, Hai Pingyang sangat terkejut hingga bola matanya hampir copot. Dia tidak percaya bahwa serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan sehingga bahkan bisa menghancurkan harta karun Dao. Hai Pingyang, jika Anda memiliki cara lain, gunakan sekarang. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kata Ye Chen Feng dengan cara yang sulit diatur. Dia melemparkan pukulan ke udara. Pukulan itu dipenuhi dengan kekuatan maut. Itu membawa perasaan menindas yang mencengangkan dan membombardir dengan keras, memaksa Hai Pingyang untuk menghindar dengan cepat. Tapi saat dia mengelak, Ye Chen Feng menggambar bayangan di udara dan muncul di sampingnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia sekali lagi melemparkan pukulan dan membombardir dadanya. Pukulan ini membuatnya terbang. Seluruh dadanya amruk dan dagingnya mulai layu. Kematian? Kekuatan kematian? Merasa pukulan Ye Chen Feng telah memotong sebagian vitalitasnya, Hai Pingyang benar-benar ketakutan. Dia menggunakan Blood Escape Art dengan segala cara, ingin keluar secara paksa dan melarikan diri. Membelanjakan. Terdengar suara kain robek. Cahaya pedang yang mengejutkan keluar dari tubuh Ye Chen Feng, membelah dad ki yang berjatuhan dengan keras. Pedang menembus pertahanan tubuh Hai Pingyang dan memotongnya menjadi dua, membunuhnya di tempat. Menarik. Setelah membunuh Hai Pingyang, Ye Chen Feng segera mengambil barang-barangnya. Dia meludahkan bola dad flame Heavenly Fire, melelekan tubuhnya dan menghancurkan semua jejak. Tapi setelah menghancurkan tubuhnya, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke tumpukan batu di kejauhan. Dia berjalan perlahan dan berkata, Kamu Jiuli, berhenti bersembunyi. Keluarlah. Kamu memang kuat. Aku tidak berharap kamu menemukanku bahkan setelah aku benar-benar menyembunyikan kehadiranku. Yu Jiuli yang mengenakan jubah berwarna merah darah tidak bersembunyi lagi. Dia berjalan keluar dari tumpukan batu dan menatapnya dengan dingin saat dia berbicara. Jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri sekarang. Ye Chen Feng memandang saingan lamanya dan berkata dengan dingin. Apa? Kamu ingin membunuhku? Yu Jiuli berkata dengan dingin, Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa ayahku dan yang lainnya ada di dekat sini. Selama aku menghancurkan kristal jiwa sensor ini, ayahku akan datang dengan cepat. Begitu ayahku tiba, kamu pasti akan mati. Benarkah? Kenapa aku tidak percaya padamu? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Pola pedang dao yang tajam keluar dari ujung jarinya dan terbang menuju dahi Yu Jiuli dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Retakan. Suara retak datang dari tubuh Yu Jiuli. Jimat yang dikenakannya di lehernya rusak. Itu membentuk cahaya kuning pertahanan yang kuat yang menutupi tubuhnya dan memblokir pola pedang dao Ye Chen Feng. Kamu? Apakah kamu ingin diburu oleh gunung sembilan dunia bawah? Yu Jiuli tidak menyangka Ye Chen Feng berani membunuhnya. Dia dengan cepat menghancurkan sensor sol kristal dan mengeluarkan dua harta pertahanan di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Sebentar lagi, istana laut timur, keluarga Yue, dan gunung sembilan dunia bawah tidak akan ada lagi di daratan timur. Tapi aku khawatir kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Ye Chen Feng memancarkan aura yang mendominasi saat dia berbicara dengan arogan. Kamu? Kamu adalah Ye Chen Feng. Mendengar kata-kata sombong Ye Chen Feng, Yu Jiuli mengangkat alisnya. Dia langsung menebak identitas Ye Chen Feng. Dari apa yang dia ketahui, hanya Ye Chen Feng yang berani mengatakan dan melakukan ini. Kamu Jiuli, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Kamu benar-benar menebak identitasku. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan mengakui identitasnya dengan tenang. Pelarian Darah Setelah mengetahui bahwa orang di depannya adalah Ye Chen Feng, harapan terakhir Yu Jiuli hancur. Tanpa ragu, dia membakar semua darah di tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, mencoba meninggalkan celah itu. Selama dia bisa pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Kemudian, dia akan diselamatkan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri setelah mengetahui identitasku? Mata Ye Chen Feng menyipit dan mengunci Yu Jiuli yang telah berubah menjadi seberkas cahaya darah. Di bawah kendali pikirannya, jiwa pedang terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi bayangan pedang yang mengejutkan. Itu merobek ruang dan menyerang Yu Jiuli dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Membelanjakan. Jiwa pedang menembus dua harta pertahanan dan menebas tubuh Yu Jiuli menjadi dua. Sejumlah besar darah terciprat seperti hujan dan mewarnai tanah menjadi merah. Mereka datang begitu cepat. Ketika Ye Chen Feng mengambil barang-barang Yu Jiuli dan menghancurkan tubuhnya dan hendak pergi, jiwanya yang kuat merasakan aura Yu Yuuan dan singa emas. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan melepaskan gagasan untuk membunuh mereka. Dia bersembunyi di cermin semesta. 1036. Jiuli, aura Jiuli telah menghilang. Mungkinkah Jiuli terbunuh? Ketika Yu Yuuan bergegas ke celah, dia menemukan bahwa aura Yu Jiuli telah menghilang. Udara dipenuhi dengan kekuatan maut, dan ada bau samar darah. Hatinya tenggelam. Siapa ini? Siapa yang berani membunuh anakku? Aku akan membunuh dia dan seluruh keluarganya. Yu Yuuan seperti serigala yang terluka. Dia menatap langit dengan mata merah darahnya dan melolong. Ketika dua pewaris istana Laut Timur, Hai Jiang San, dan Hai San Jian meninggal satu demi satu, Yu Yuuan diam-diam merasa senang. Tapi sekarang, Yu Jiuli, yang sangat diharapkan, juga sudah mati. Pukulan berat ini membuatnya menangis, dan dia menjadi sangat marah. Tidak ada seorang pun di celah itu. Jin Xi, yang memiliki kekuatan besar dan indera yang tajam, dengan cepat mencari celah itu. Dia tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi dia kembali ke Yu Yuuan dan berbisik. Mustahil, si pembunuh tidak mungkin pergi dari sini. Dia pasti bersembunyi di kegelapan. Yu Yuuan tidak menyerah. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan mencari binatang buas yang membunuh Yu Jiuli. Namun, setelah mencari di seluruh area, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sebaliknya, dia menemukan beberapa jiwa mati yang ganas bersembunyi di kegelapan. Ini membuatnya semakin kesal dan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Yu Jiuli tidak dibunuh oleh manusia, tapi oleh jiwa-jiwa yang mati di sini? Yu Yuuan tidak dapat menerima kenyataan ini dan meraum dengan marah. Jika Yu Jiuli dibunuh oleh jiwa-jiwa yang sudah mati, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tidak, Jiuli tidak dibunuh oleh jiwa-jiwa yang mati. Jika jiwa-jiwa yang mati membunuh Jiuli, mereka hanya akan menghisap darahnya hingga kering dan meninggalkan tubuhnya. Tubuh Jiuli hilang. Seseorang pasti telah menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Yu Yuuan terus mencari di seluruh celah, mencari di setiap sudut. Dan jiwa-jiwa mati yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya dibunuh olehnya dalam kemarahan dan menghilang antara langit dan bumi. Master Sekte Yu, Master Hou baru saja mengirim pesan, meminta kami untuk segera bertemu dengan mereka. Sama seperti Yu Yuuan yang marah menggeledah seluruh celah tiga kali dan membunuh semua jiwa mati yang tersembunyi di celah itu, Jin Xi muncul di sampingnya dan berbisik padanya. Jangan khawatir, Saudara Wu Yuan. Pergi. Wajah Yu Jiuli menjadi gelap saat dia ragu-ragu. Dia merasa pembunuh Yu Jiuli masih berada di celah ini, tapi dia belum menemukannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Markis Qian Ming. Setelah membuat pilihan, dia mengeluarkan sepuluh kristal sensor dan membagi sepuluh helai untayan jiwa menjadi sepuluh kristal sensor dengan segala cara menyebarkannya ke seluruh celah. Dengan cara ini, jika pelaku sebenarnya muncul, dia bisa langsung mengetahui siapa vicious beast itu melalui sepuluh kristal sensor ini. Namun, saat Yu Yuuan dan Jin Xi meninggalkan celah itu dan terbang menuju titik pertemuan, Yu Yuuan tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Sepuluh kristal sensor yang dia tinggalkan di celah itu diserang oleh serangan jiwa yang mengerikan dan meledak. Jiwa yang ditinggalkannya di dalam kristal juga tidak luput. Itu langsung hancur, melukai jiwanya sendiri. Kamu ada di mana? Ketika pelaku sebenarnya muncul, Yu Yuuan yang marah meningkatkan kecepatannya ke puncak dan berubah menjadi bayangan buram di udara, kembali ke celah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat ini, Ye Chen Feng, yang bahkan lebih cepat, menggunakan mantra pingsan untuk menghancurkan sepuluh kristal sensor dan meninggalkan celah. Dia menyembunyikan auranya dan bersembunyi di pegunungan, menyaksikan Yu Yuuan terbang melewatinya sebelum perlahan terbang menuju titik pertemuan. Suansu, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Melihat Ye Chen Feng terbang di udara, Mo Feng Yun segera menghampirinya dan bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Saya beruntung menemukan gua yang panjang dan sempit pada saat kritis dan bersembunyi di dalamnya untuk menghindari bencana. Kata Ye Chen Feng dengan rasa takut yang tersisa. Feng Yun, muridmu tidak buruk. Jika dia bisa meninggalkan Abyss of Hell hidup-hidup, saya bersedia menerimanya sebagai murid terakhir saya. Yue Gu perlahan berjalan mendekat dan menatap Ye Chen Feng, yang berpenampilan biasa tapi memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, dan berkata. Keluarga Yue menderita kerugian besar, dan murid jenius mereka menderita banyak korban. Oleh karena itu, keluarga Yue sangat membutuhkan darah baru untuk memiliki harapan untuk kembali. Mo Feng Yun terkejut dan menunjukkan sedikit keraguan. Apa? Kamu tidak tahan berpisah dengan Yue Gu, berkata dengan ekspresi jelek, mengungkapkan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Itu adalah berkat Su Ansu bahwa senior menyukainya. Mo Feng Yun menghela nafas pelan dan berkata, Su Ansu, tunggu apa lagi? Cepat berterima kasih kepada senior atas kebaikannya. Terima kasih, senior Yue. Junior pasti akan meninggalkan Abyss of Hell hidup-hidup. Ye Chen Feng berkata dengan penuh semangat. Bagus, bagus, jimat penyelamat ini untukmu. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Yue Gu sangat puas dengan ekspresi Ye Chen Feng dan memberinya jimat penyelamat hidup yang berharga yang dapat menahan pukulan penuh dari Master Kaisar Binatang Buas Tingkat 6. Jin Xi, bukankah kamu bersama Yu Yu Yuan? Kenapa kau kembali sendirian? Markis Qian Ming, yang duduk bersila dan menyesuaikan keadaannya, memandang Jin Xi yang terbang di atas cahaya kemasan dan sedikit mengernyit. Yu Jiuli terbunuh di celah tanah. Master Sekte Yu sedang mencari pembunuh yang sebenarnya untuk membalaskan dendam putranya. Kata Jin Xi. Apa, Anda Jiuli dibunuh? Wajah Markis Qian Ming dan yang lainnya menjadi gelap, apakah Anda yakin Yu Jiuli dibunuh oleh seseorang dan bukan oleh Annihilation Storm atau Dead Souls? Awalnya, saya juga mengira Yu Jiuli dibunuh oleh Dead Souls, tetapi Master Sekte Yu meninggalkan 10 Sensing Stone di celah itu dan 10 Helai Jiwa di dalamnya. Namun, tidak lama setelah kami pergi, 10 Batu Penginderaan hancur dan 10 Helai Jiwa juga hancur. Dari hal ini, kemungkinan besar Yu Jiuli dibunuh oleh seseorang. Jin Xi berkata dengan detail. Tidak ada orang luar di jurang neraka kecuali kita. Apakah ada pengkhianat di antara kita? Memikirkan hal ini, mata Markis Qian Ming, Zetua, dan yang lainnya menjadi ganas saat mereka terus-menerus memindai kerumunan. Saya akan mengirim pesan kepada mereka yang tidak ada di sini untuk mendesak mereka. Jika mereka masih belum datang dalam waktu setengah jam, kemungkinan besar orang itu adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh Yu Jiuli. Markis Qian Ming berkata dengan marah dengan tatapan tajam di matanya. Dia tidak percaya bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Setengah jam berlalu dengan cepat. Kecuali Yu Yu Yuan, Yu Jiuli, dan Hai Pingyang, semua orang telah tiba di tempat berkumpul. Kenapa Grand Elder tidak ada di sini? Peta Hemingway melihat bahwa Hai Pingyang sudah lama tidak datang dan merasakan keseriusan situasinya. Jika Markis Qian Ming curiga bahwa Hai Pingyang adalah seorang pengkhianat, dia mungkin terlibat. Namun, peta Hemingway tahu bahwa Hai Pingyang tidak mungkin menjadi pengkhianat. Hanya ada dua kemungkinan baginya untuk terlambat. Entah dia terjebak di tempat berbahaya atau dia sudah mati. Peta Hemingway, apakah Anda tahu kemana Grand Elder of East Sea Palace pergi? Markis Qian Ming bertanya dengan suara rendah dengan wajah muram. Aku, aku juga tidak tahu. Peta Hemingway menguatkan dirinya dan berkata. Peta Hemingway, jika saya mengetahui bahwa Hai Pingyang adalah pengkhianatnya, saya tidak akan memaafkan Anda. Markis Qian Ming memperingatkan dengan dingin, ayo pergi. Ayo pergi ke celah dan lihat apakah ada petunjuk yang tertinggal. Dengan itu, semua orang meninggalkan tempat berkumpul dan pergi ke celah tempat Yu Jiuli meninggal. Namun, Ye Chen Feng sangat berhati-hati. Dia melepaskan Deat Flame untuk membakar semua jejak. Markis Qian Ming dan yang lainnya mencari celah itu dengan hati-hati tetapi tetap tidak menemukan apapun. Hai Pingyang, yang menghilang secara misteri, menjadi tersangka pertama. Yu Yu Yuan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan lebih yakin bahwa Hai Pingyang adalah pembunuh yang sebenarnya. Menurutnya, kematian kedua ahli waris Istana Laut Timur merupakan motif besar untuk membunuh Yu Jiuli. Dia ingin memotong garis keturunannya sendiri dan masa depan Istana Laut Timur. Dia tidak ingin Gunung Sembilan Dunia Bawah mengguncang fondasi Istana Laut Timur dalam waktu dekat. Istana Laut Timur, kamu sangat kejam. Yu Yu Yuan memelototi peta Hemingway dan yang lainnya. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Kedua Tanah Suci telah memutuskan hubungan mereka karena hal ini. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo lanjutkan. Karena dia tidak dapat menemukan informasi yang berharga, Markis Qian Ming kehilangan kesabarannya dan berhenti mencari. Pada akhirnya, semua orang meninggalkan Pegunungan Hitam di bawah pimpinan Markis Qian Ming. Mereka terus terbang ke kedalaman Abyss of Hell untuk mencari peluang besar yang tersembunyi. 1037 Waktu berlalu dengan cepat. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Segera, sebulan telah berlalu. Di bulan ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya telah mengalami beberapa krisis hidup dan mati. Tiga Tanah Suci menderita kerugian besar lagi. Tiga dari mereka kehilangan nyawa, dan dua dari mereka terluka parah. Mereka hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Namun, mereka memperoleh beberapa mutiara darah yang sebanding dengan Grid Dao Elixir. Namun, mereka tidak bertemu lagi dengan iblis yang dibentuk oleh Dimentir Kbon. Dalam pertempuran sengit, tiga Tanah Suci yang menderita kerugian besar tidak mendapatkan satupun mutiara darah. Mereka semua dibawa pergi oleh Markis of Qian Ming dan Pak Tuase. Tiga Tanah Suci marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menyesal mengikuti Kerajaan Kirin untuk menjelajahi Abyss of Hell dan mencari peluang. Danau. Ada sebuah danau di depan. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang tanpa tujuan, sebuah danau tenang yang diselimuti kabut kelabu dan dikelilingi tanaman air muncul di depan mereka. Aura Dewa Iblis. Ada Dimentir Kbon di danau ini. Ketika mereka terbang di atas danau, Markis of Qian Ming dan Pak Tuasean Samar-Samar bisa merasakan kekuatan yang sama dengan Dimentir Kbon. Mereka mengungkapkan jejak kegembiraan. Tujuan utama memasuki Abyss of Hell adalah untuk menangkap Dimentir Kbon yang sangat penting bagi mereka. Jika mereka bisa mengeluarkan Dimentir Kbones dalam jumlah besar dari Abyss of Hell, kekuatan keseluruhan Kerajaan Kirin akan meningkat secara signifikan. Itu bukan mimpi untuk melampaui Bangsa Dewa Sembilan Surga. Mereka harus mendapatkan Dimentir Kbon di danau ini. Markis of Qian Ming, Pak Tuasean, dan para ahli lainnya dari Kerajaan Kirin diam-diam mengambil keputusan. Semuanya, perhatikan. Aku akan memancing Iblis keluar dari danau. Kalian besiaplah untuk menyerang kapan saja. Cobalah untuk melukai Iblis yang dibentuk oleh Dimentir Kbon dalam satu serangan. Pak Tuase berteriak, sejumlah besar bidak catur yindan yang jatuh dari papan catur dan mengelilingi tubuhnya untuk melindunginya. Pada saat berikutnya, Pak Tuase yang sangat kuat menerobos permukaan danau yang beriak dan berenang ke dasar danau dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mendekati lokasi Dimentir Kbon. Hanya dalam lima tarikan napas, raungan tajam terdengar dari dasar danau. Seluruh danau melonjak, sejumlah besar pilar air naik ke langit seperti naga, memercikan air yang tak ada habisnya. Segera, Old Z terbang keluar dari danau yang kacau dan menuju kehampaan dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mengikutinya ke permukaan air adalah kura-kura hitam besar, seukuran bukit kecil, matanya seperti kilat, mulutnya terbuka lebar saat meraung marah. Itu adalah binatang surgawi level 9. Demon Emperor Bon ada di dalam tubuh kura-kura hitam. Merasakan kekuatan kura-kura hitam, Marcus of Kian Ming mengungkapkan ekspresi serius. Jika mereka berada di dunia luar, baik Marcus of Kian Ming dan Old Z akan dapat dengan mudah membunuh kura-kura hitam binatang surgawi level 9 ini. Namun, di Abyss of Hell, mereka ditahan oleh kekuatan Abyss of Hell dan kekuatan mereka sangat terpengaruh. Selain itu, pertahanan kura-kura hitam ini sangat kuat dan bisa tenggelam ke dasar danau kapan saja. Sangat sulit untuk membunuhnya. Marcus, aku serahkan misi membunuh kura-kura hitam ini padamu. Aku akan memotong jalan mundurnya dan tidak membiarkannya melarikan diri ke danau untuk bersembunyi. Old Z menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan suaranya. Bagus, selama dia tidak kabur ke dasar danau, mereka masih bisa membunuhnya dengan gabungan kekuatan semua orang. Marcus of Kian Ming menganggup dan berkata, Manusia tercela, kenapa kau mengganggu tidurku? Kura-kura hitam memelototi Marcus of Kian Ming dan yang lainnya dengan mata ganasnya dan berkata dengan marah. Jika tidak merasa terancam oleh dua binatang surgawi level 9, Marcus of Kian Ming dan Old Z, dengan sifat ganas kura-kura hitam ini, itu pasti sudah membunuh mereka. Menyerang Marcus of Kian Ming bertekad untuk mendapatkan Demon Emperor Bond. Dia tidak menyianyiakan kata-kata dengan kura-kura hitam dan mentransmisikan suaranya. Celepuk Old Z mempercepat dan menyelam ke dalam danau yang bergolak lagi. Air surgawi yang putih bersih dan sebening kristal muncul di tubuhnya. Di bawah stimulasi infus energi setengah iblis yang terus-menerus, itu melepaskan udara dingin yang tak ada habisnya dan membekukan danau. Yang paling Di bawah kendali Old Z, danau dengan cepat membeku. Dalam sekejap mata, sepersepuluh danau membeku, dan suhu udara turun dengan cepat. Tangan Pembelah Langit Tepat saat kura-kura hitam menyadari ketidaknormalan di danau dan ingin menyelam ke dalam danau yang menusuk tulang untuk membunuh Z tua, Marcus of Kian Ming meraung dan diagram dao petir muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat menyimpulkan niat dao dan memadatkan tangan kilat dengan pola dao yang mengalir. Dengan kekuatan untuk membelah langit, ia meraih cangkang kura-kura hitam. Sebuah kekuatan yang menakutkan mencengkramnya dan mengangkatnya. Patung Dewa Laut, Patung Setan, Lonceng Ular Tenang, Diagram Array Pembunuh Hantu. Saat kura-kura hitam itu ditangkap oleh tangan Pembelah Langit, peta Hemingway, Yuegu, dan yang lainnya semua bergerak. Mereka mengendalikan harta karun klan masing-masing dan menyerang kura-kura hitam. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuhnya. Mengaum, mengaum, manusia rendahan, aku akan menghancurkanmu. Setelah dibombardir, kura-kura hitam itu bergetar dan darah mengalir keluar tak terkendali. Hampir 100 juta kilogram kekuatan meledak dari tubuhnya yang besar dan menghancurkan tangan pemecah langit. Itu memuntahkan energi iblis yang mengepul dan menyerang Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Suansu, kamu terlalu lemah. Cepat menghindar ke samping. Saat Mo Feng Yun menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia berteriak pada Ye Chen Feng, yang tidak jauh. Guru, berhati-hatilah. Ye Chen Feng menganggup dan mengelak ke samping, mengamati pertempuran dalam kehaningan. Selama Zetua dapat sepenuhnya menutup jalan mundur Kura-Kura Hitam, Markis of Kian Ming dan yang lainnya akan dapat membunuh Kura-Kura Hitam yang ganas dan menakutkan ini. Sementara Markis of Kian Ming dan yang lainnya menyerang dengan ganas, Zetua melepaskan kekuatan air surgawi yang diataklukkan secara ekstrim. Udara yang sangat dingin benar-benar membekukan seluruh danau, sehingga Kura-Kura Hitam tidak mungkin tenggelam ke dasar danau untuk bersembunyi. Manusia rendahan, mati. Kura-Kura Hitam menyembunyikan kepala, anggota badan, dan ekornya yang berdarah di dalam cangkang Kura-Kura yang tidak bisa dihancurkan. Itu berputar dengan kecepatan tinggi seperti gasing, menyebabkan udara melonjak dan ruang menjadi kacau. Itu mendistorsi kekosongan dan menabrak Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Segel Ular Setan tahan. Saat Kura-Kura Hitam itu jatuh, Markis of Kian Ming segera membuka mulutnya. Segel persegi kuno dengan ular iblis melingkar keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan Kura-Kura Hitam yang berputar seperti gasing. Retakan. Seluruh ruang tidak dapat menahan benturan keras mereka dan segera hancur. Sejumlah besar retakan muncul. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Batu Kilangan Diam. Ketika Kura-Kura Hitam itu ditabrak oleh Cloud Demon Senake Sel sampai seluruh tubuhnya gemetar, Mo Feng Yun, Yue Gu, dan yang lainnya melepaskan jurus pembunuhan pamungkas mereka. Mereka membombardir cangkang Kura-Kura yang keras dan mengguncang tubuhnya, menghancurkannya ke dalam danau es. Bidak catur Yin dan Yang, hancurkan. Kura-Kura Hitam kehilangan Old Ze segera mengeluarkan sejumlah besar bidak catur hitam putih yang mengandung kekuatan Yin dan Yang dan menembakkannya ke arah perut Kura-Kura Hitam yang berada di sudut berlawanan dari pertahanannya. Setelah serangkaian tabrakan intensif, perut Kura-Kura Hitam itu ditembus oleh beberapa bidak catur Yin dan Yang. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti hujan dan mewarnai danau es menjadi merah. Segel Kirin Sejati, Guntur Sembilan Serangan Ungu Memanfaatkan kesempatan ketika Kura-Kura Hitam terluka, para ahli dari Kilin Divine Nation tak henti-hentinya menggunakan keterampilan dawa warisan mereka yang kuat untuk menyerangnya. Meskipun kekuatan yang kuat tidak dapat membuka cangkang Kura-Kura Hitam, itu dapat menyebabkan tubuh besarnya bergetar hebat. Lapisan dan lapisan kekuatan getaran ditransmisikan ke dalam tubuhnya, merusak organ dalamnya dan menyperburuk luka-lukanya. Cederanya menjadi semakin serius, tetapi juga membangkitkan sifat jahat Kura-Kura Hitam itu. Itu meraung marah, menyerang dengan ganas. Sebelum mati, ia menggigit seorang ahli Kilin Divine Nation, menghancurkan lebih dari separuh tubuhnya. Ledakan Ketika ahli kerajaan Kirin ini akan digigit sampai mati, dia dengan enggan meledakan semua kekuatan setengah iblisnya dan melancarkan serangan fatal pada Kura-Kura Hitam. Kepala besar Kura-Kura Hitam itu hancur berkeping-keping dan darah segar mengalir keluar. Setelah sekitar 30 menit, Kura-Kura Hitam akhirnya tidak dapat menahan serangan semua orang dan dibunuh oleh pasukan gabungan Markis of Kian Ming dan yang lainnya. 1038 Demon Emperor Bon ada di hati. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Setelah membunuh Kura-Kura Hitam yang ganas, Markis Kian Ming segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam tubuh besar Kura-Kura Hitam dan mengunci Demon Emperor Bon di jantungnya. Merusak. Dua artefak dao tingkat menengah yang luar biasa tajam pedang ganda hijau ungu terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, mereka membuka perut berdarah Kura-Kura Hitam dan menggali tulang Kaisar Iblis di jantungnya. Kemudian, Old Ze bergerak. Dia menggunakan tangan pemisah langit dan dengan paksa menyimpan cangkang Kura-Kura Hitam yang penuh dengan tanda serangan ke cincin alam semesta miliknya. Inti Iblis, jantung, gigi, dan tulang Kura-Kura Hitam adalah milikmu. Setelah mengambil dua harta paling berharga dari Kura-Kura Hitam, Markis Kian Ming memberikan inti Iblis dan item lainnya ke peta Hemingway dan sisanya untuk mencegah ketidakpuasan dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ketika tiga tanah suci membagi barang berharga dari Kura-Kura Hitam, Mo Feng Yun dan Ye Chen Feng tidak memperebutkan mereka. Mereka berdiri di samping dalam keheningan dan menunggu. Ayo pergi, kita akan terus masuk lebih dalam ke Abyss of Hell. Setelah tiga tanah suci membagi Kura-Kura Hitam, semua orang segera meninggalkan Danau Hantu yang membeku dan terus terbang lebih dalam ke Danau Hantu untuk mencari tulang Kaisar Iblis lainnya yang tersebar. Namun, Abyss of Hell sangat luas dan hanya ada sedikit Demon Emperor Bones. Semua orang mencari selama setengah bulan di Abyss of Hell dan membunuh sejumlah besar jiwa yang mati, tetapi mereka tidak menemukan Demon Emperor Bones yang ketiga. Suhu di udara turun. Saat semua orang dengan sabar mencari Demon Emperor Bones, mereka tiba-tiba merasakan suhu di udara menurun drastis. Saat mereka masuk lebih dalam, sejumlah besar udara dingin melayang di udara dan membekukan permukaan kulit mereka. Dunia es dan salju muncul di depan mereka. Menahan erosi udara dingin, semua orang terbang untuk sementara waktu dan menemukan bahwa di ruang di mana kabut kematian melayang, ada dunia es dan salju yang memenuhi langit. Kepingan salju besar melayang turun dari langit seperti bulu angsa yang menari dan not musik yang menari, suci dan indah. Semua orang berhati-hati, dunia es dan salju ini pasti berbahaya. Terbang ke dunia es dan salju yang sangat dingin, Markis Kian Ming mengeluarkan segel ular harta karun gu dao dan menggantungnya di atas kepalanya untuk mencegah kemungkinan bahaya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Setelah terbang beberapa saat, beberapa binatang salju yang kuat yang hidup di dunia es dan salju menjadi waspada. Mereka membuka mulut penuh taring dan mengaum mengejutkan, menerkam Markis Kian Ming dan yang lainnya. Segel ular iblis. Papan catur yin. Poseidon. Beberapa binatang salju besar menyerang. Markis Kian Ming dan yang lainnya segera mengendalikan harta karun gu dao mereka untuk menyerang. Meminjam kekuatan harta karun, mereka membunuh binatang salju satu per satu, memperlihatkan manik-manik darah di hati mereka. Markis Kian Ming dan yang lainnya tidak terus berjuang untuk mutiara darah. Mereka memberikan mutiara darah yang mereka peroleh dari membunuh binatang salju kepada orang-orang dari tiga tanah suci, memberi mereka beberapa keuntungan. Nah, suhu di udara turun lagi. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di depan. Suhu di hutan salju es ekstrim turun lagi, menyebabkan Markis Kian Ming dan yang lainnya menjadi waspada. Mereka melambat sedikit dan mencari tulang di mentir yang mungkin tersembunyi di salju. Kolam es, batu aneh, pedang. Setelah melewati lapisan kabut dingin yang dibentuk oleh lapisan es yang tak terhitung jumlahnya, kelompok itu menemukan bahwa di tengah-tengah salju putih murni, ada kolam es yang mengeluarkan udara dingin. Di tengah kolam es, ada batu terjal yang aneh. Di atas batu, ada pedang panjang dengan gagangnya terbuka. Ketika Markis Kian Ming dan yang lainnya muncul di tepi kolam es dan melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menyelidiki pedang panjang yang tertancap di batu aneh itu, sinar cahaya menyelaukan menyebar dari batu aneh itu. Itu seperti lubang hitam yang menyedot kesadaran jiwa setiap orang, membuat mereka merasa tersesat dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Ada yang salah dengan batu itu. Semuanya, jaga pikiranmu dan jangan biarkan batu itu menyedot jiwamu. Markis Kian Ming dan Old Ze adalah yang pertama bangun dari kesurupan mereka. Mereka mengeluarkan raungan sansekerta yang bergema di telinga semua orang, menyebabkan gendang telinga mereka sakit dan jiwa mereka bergetar. Itu dengan paksa menarik mereka kembali dari trans mereka. Sungguh batu yang menakutkan, itu sebenarnya memiliki kemampuan mistik untuk menyedot jiwa dan mencegah orang lain mendeteksi pedang. Jiwa Ye Chen Feng juga tampak hilang sesaat. Jika batu pedang memiliki kemampuan mistik seperti itu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa pedang itu bahkan lebih luar biasa. Ini menyebabkan dia memiliki minat yang kuat di dalamnya. Markis, kenapa kamu tidak membiarkanku mencoba dan melihat apakah aku bisa mengalahkan pedang ini? Old Ze memandangi pedang di atas batu dengan tatapan membara dan berkata perlahan. Oke, hati-hati. Markis Kian Ming menganggup dan berkata. Suara mendesing. Old Ze terbang ke udara dan menggambar Aftri Mage di udara. Dia seperti angsa saat terbang di atas kolam es. Dia mendekati batu aneh itu dan ingin mencabut pedangnya. Saat Old Ze mendekat, sejumlah besar cahaya ilusi diproyeksikan dari batu aneh itu. Itu menciptakan sejumlah besar ilusi di depan Old Ze dan membingungkan kesadaran jiwanya. Pakar Nirvana Rilem adalah eksistensi yang menantang gerbang domain surga. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau jiwa, mereka sangat kuat. Sinar cahaya jiwa diproyeksikan dari tubuh Old Ze. Itu seperti dua tangan besar yang merobek lapisan ilusi dan muncul di atas batu aneh. Mereka meraih gagang pedang terbuka yang ditutupi dengan pola kuno dan disematkan permata besar. Mereka ingin menarik pedang panjang itu keluar. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, pedang panjang itu bergetar. Teriakan pedang yang menusuk telinga bergema. Sejumlah besar cahaya pedang diproyeksikan dan menyerang Old Ze. Itu menusuk tangannya dan memaksanya untuk mundur. Tangan pembelah surga. Saat cahaya pedang yang sangat tajam menyerang, Ze tua segera mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwariskannya. Sejumlah besar niat dao berubah menjadi tangan besar yang memiliki kekuatan untuk membelah langit. Dia ingin mengambil cahaya pedang yang masuk dan mencabik-cabiknya. Namun, kekuatan cahaya pedang itu terlalu besar. Suara gesekan yang keras terdengar dan tangan pemisah surga Ze tua terkoyak. Yin yang chessboard, break. Ekspresi Old Ze sedikit berubah. Dia menggunakan papan catur Yin yang dengan kekuatan besar dan meminjam kekuatan harta karun gu dao untuk menghancurkan cahaya pedang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menarik Anda keluar. Meminjam kekuatan harta karun gu dao, Ze tua terus menghancurkan cahaya pedang dan mencoba mencabut pedangnya. Namun, pedang ini sepertinya telah menyatu dengan batu aneh dan tidak dapat dipisahkan. Old Ze mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menariknya sama sekali. Karena dia tidak bisa mencabut pedang dengan kekuatan kasar, Old Ze segera memaksa keluar sejumlah besar darah esensi dan mencoba meneteskannya ke pedang. Namun, ketika darahnya mendarat di gagang pedang yang bertatahkan batu permata, anehnya darah itu membeku dan tidak bisa meresap ke dalam gagang pedang. Tepat ketika Old Ze sedang memikirkan cara, cahaya pedang yang membubung keluar dari pedang panjang itu. Itu seperti pedang naga yang menembus langit dan dengan kejam menebas papan catur yinyang. Itu menghasilkan kekuatan pedang yang tak ada habisnya dan memaksa Old Ze mundur. Darah dan ki di tubuhnya melonjak hebat. Ze tua, kembalilah. Pedang ini aneh dan tidak akan mudah ditundukkan. Ketika Markis Kian Ming melihat jejak darah di sudut mulut Old Ze, dia sedikit mengernyit dan berbisik. Jika saya tidak salah, pedang ini seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di antara artefak Dao tingkat tinggi. Setelah mengalami kekuatan pedang, Ze tua terbang kembali ke sisi Markis Kian Ming dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Nah, karena itu bisa melukaimu melalui harta karun Gu Dao, itu menunjukkan bahwa kekuatan pedang dari pedang ini telah mencapai tingkat artefak Dao tingkat tertinggi. Markis Kian Ming mengangguk. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang ini. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan serangannya akan meningkat puluhan kali lipat. Bahkan jika dia bertemu dengan monster tua biasa dari Nirvana, dia akan bisa bertarung. Saya akan mencoba dan melihat apakah saya dapat menaklukkan pedang ini. Dengan mengatakan itu, Markis Kian Ming memanggil segel ular iblis dan terbang ke udara. Dia melewati lapisan ilusi dan meraih gagang pedang yang bertatahkan batu misterius. 1039 Sangat dingin Saat Markis Kian Ming meraih gagang pedang, dia merasakan hawa dingin yang tak terbayangkan dilepaskan dari gagang pedang. Itu membekukan tangannya dan membuatnya merasa seperti dia tidak bisa memegang gagang pedang lagi. Pada saat berikutnya, sejumlah besar cahaya pedang dingin terbang keluar dari pedang panjang itu. Pedang yang menakutkan mungkin menyebabkan langit berubah warna. Cahaya pedang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, berpotongan dan menyerang Markis Kian Ming. Kekuatan Markis Kian Ming berada di atas Old Zeh. Dia bereaksi dengan cepat. Diagram guntur dao muncul di tubuhnya dan berubah menjadi sambaran petir ungu yang mengejutkan, menghancurkan cahaya pedang dingin yang menyerangnya. Tiga kepala dan enam tangan. Untuk menaklukkan pedang panjang yang diduga sebagai artefak dao tingkat tertinggi ini, Markis of Kian Ming membakar garis keturunan kilinnya ketika dia mengendalikan diagram guntur dao untuk menghancurkan garis-garis sinar pedang. Kekuatan iblis yang melonjak dan kekuatan yang meningkat meletus dari tubuhnya, mengembun menjadi banyak kepala dan lengan yang sangat kuat. Segel Kilin Sejati Enam lengan Markis Kian Ming membentuk segel pada saat yang sama dan menyimpulkan dao secara ekstrim. Mereka memadat menjadi kilin Divine Beast yang hidup dan luar biasa perkasa. Itu menginjak ruang dan meraung saat menyerang pedang dao kelas tertinggi. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah diserang oleh Tru Kilin Sejati, pedang panjang itu mengeluarkan dengungan pedang yang lebih menusuk telinga. Cahaya pedang seperti naga terbang keluar dan menghantam segel Tru Kilin seperti pisau panas menembus mentega. Terjadi ledakan dahsyat dan angin kencang. Pedang kembar ungu dan hijau. Setelah Tru Kilin Sejati rusak, Markis Kian Ming terus menyerang. Dua dao artifak purple dan green twin sword kelas menengah terbang keluar dari kedua tangannya. Mereka menyeret ekor pedang panjang dan terus berevolusi menjadi rangkaian gerakan pedang misterius untuk menyerang pedang panjang. Dia ingin menekan serangannya. Serangan antara Markis Kian Ming dan pedang panjang misterius menjadi semakin intens. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara di atas kolam dingin terus berubah. Bahkan bebatuan aneh yang dipenuhi ilusi mulai retak. Mo Feng Yun, jika Markis Kian Ming gagal menaklukkan pedang dao kelas tertinggi, Ye Chen Feng diam-diam menggabungkan jiwa pedang ke dalam tubuh Mo Feng Yun. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika Mo Feng Yun menggunakan kekuatan jiwa pedang untuk menaklukkan pedang dao kelas tertinggi, itu masih akan diambil oleh para ahli dari kerajaan Kirin. Namun, dia tidak keberatan. Dengan kekuatan Chaos Divine Beast, itu sudah cukup untuk membunuh Markis of Kian Ming dan Old Ze. Oleh karena itu, tidak banyak perbedaan antara dia dan Markis of Kian Ming. Segel Ular Iblis, Tekan. Tidak dapat menekan pedang dao tingkat tertinggi, Markis of Kian Ming memiliki sebuah pemikiran. Segel Ular Iblis, yang digantung di atas kepalanya, turun dengan kehendak dao untuk melindungi tubuhnya. Dengan kekuatan ratusan juta kilogram, itu dengan kejam menekan pedang dao tingkat tertinggi. Kacaca. Setelah menerima serangan dari Demon Serpent Cell, pedang dao tingkat tertinggi tidak rusak sama sekali. Namun, batu aneh ilusi tidak dapat menahan kekuatan harta karun Gu Dao. Retakan segera muncul di atasnya, memuntahkan sejumlah besar kekuatan ilusi yang membingungkan Markis of Kian Ming, menyebabkan reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Meskipun dia pulih dalam sepersekian detik, pedang kualitas tertinggi menangkap kesempatan itu dan membelah menjadi seberkas cahaya yang sangat menakutkan. Itu mendarat di tubuhnya, menembus pertahanannya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah mengalir dari luka di dadanya. Markis. Ketika dua binatang surgawi tingkat sembilan melihat bahwa Markis of Kian Ming terluka, mereka tidak ragu untuk terbang dan melindunginya di belakang mereka. Mereka meledak dengan kekuatan iblis yang kuat dan menghancurkan garis cahaya pedang yang menyerang mereka. Mereka melindungi Markis of Kian Ming yang terluka parah dan mundur ke sisi danau. Markis, kamu baik-baik saja. Melihat Markis of Kian Ming terluka parah, Zetua, peta Hemingway, dan yang lainnya semuanya maju dan bertanya dengan prihatin. Markis of Kian Ming baik-baik saja. Dia mengambil ramuan dan berkata dengan enggan, jika saya tidak salah, ada jiwa yang menakutkan yang tersembunyi di pedang dao kualitas tertinggi itu. Jika Anda ingin menaklukkan pedang itu, Anda harus menghancurkan jiwa di dalam pedang. Markis, kenapa kamu tidak membiarkanku mencoba? Di bawah instruksi Ye Chen Feng, Mo Feng Yun berkata dengan berani untuk melindungi dirinya sendiri. Anda. Markis of Kian Ming sedikit mengernyit. Dia menatap Mo Feng Yun yang berwajah dingin dan berkata dengan terkejut. Namun, peta Hemingway, Yu Yu Yuan, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan senyum menghina. Menurut pendapat mereka, bahkan Markis Kian Ming dan Old Zee yang paling kuat tidak dapat menaklukkan pedang dao kualitas tertinggi itu. Dengan kekuatan Mo Feng Yun, tidak ada bedanya dengan bunuh diri untuk secara paksa menaklukkan pedang itu. Aku harus memiliki cara untuk menaklukkan pedang itu. Markis, tolong izinkan aku mencoba, kata Mo Feng Yun tanpa arogansi maupun kerendahan hati. Karena kamu ingin mencoba, maka silakan. Markis of Kian Ming tidak memiliki banyak harapan untuk Mo Feng Yun dan berkata dengan enteng. Terima kasih, Markis. Kemudian, Mo Feng Yun terbang ke dalam kehampaan. Dia menginjak kehampaan dan perlahan mendekati pedang dao kualitas tertinggi yang tersangkut di batu retak yang aneh. Karena batu aneh itu rusak parah, kekuatan ilusi itu sangat melemah. Itu tidak bisa mempengaruhi Mo Feng Yun sama sekali. Dalam sekejap, dia melewati ilusi dan mendekati pedang dao kualitas tertinggi. Dia memanggil diagram arrai pembunuh hantu untuk melindungi tubuhnya. Diagram arrai pembunuh hantu menekan. Mo Feng Yun memuntahkan seteguk darah esensi ke dalam diagram arrai pembunuh hantu, mengaktifkan kekuatan serangannya. Seketika, teriakan hantu menyeramkan terdengar dari diagram arrai pembunuh hantu. Sejumlah besar rune arrai menyembur keluar dari diagram setelah diserang oleh diagram arrai pembunuh hantu lagi, pedang dao kualitas tertinggi terus terbelah menjadi pancaran pedang yang kuat. Mereka menghancurkan pola susunan dan menyerang tubuh Mo Feng Yun. Mo Feng Yun dipaksa untuk mengontrol diagram arrai pembunuh hantu di depannya untuk memblokir pancaran pedang. Namun, serangan pedang dao kualitas tertinggi terlalu menakutkan. Diagram arrai pembunuh hantu kesulitan memblokirnya. Melihat bahwa pancaran pedang merobek diagram arrai pembunuh hantu terpisah, sejumlah besar terate hitam transformasi miriat terbelah dari tubuhnya dan menyerang pedang dao kualitas tertinggi dari segala arah. Ledakan, 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 ledakan memekatkan telinga terdengar. Seluruh ruang langsung jatuh ke dalam kekacauan. Energi hitam yang mengepul mewarnai ruang menjadi hitam. Saat seluruh ruang berada dalam kekacauan dan ditutupi oleh badai hitam, Mo Feng Yun menembakkan jiwa pedang yang tersembunyi di telapak tangannya. Itu terbang menuju pedang dao kualitas tertinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwa pedang sangat kuat dan merupakan musuh jiwa. Ketika terbang ke pedang dao kualitas tertinggi, ia segera bertarung sengit dengan jiwa yang tersembunyi di pedang dao. Agar tidak terlihat oleh Marcus of Tian Ming dan yang lainnya, Mo Feng Yun terus memadatkan miriat Transformations Black Lotuses untuk menyerang pedang dao kualitas tertinggi. Mereka membentuk badai hitam yang terus meletus. Itu menutupi seluruh ruang dan memblokir penglihatan dan deteksi jiwa semua orang. Huff, apakah ada yang salah dengan otak Mo Feng Yun? Apakah serangan skala besar seperti itu berguna? Melihat Mo Feng Yun memadatkan miriat Transformations Black Lotuses untuk menyerang dengan segala cara, peta Hemingway, Sakuragi dan yang lainnya mencibir. Namun, mereka tidak tahu bahwa jiwa dalam pedang dao tidak dapat lagi menahan serangan destruktif jiwa pedang. Seluruh tubuh jiwanya penuh dengan lubang. Akhirnya, di bawah serangan esensi pedang tingkat ke-10 jiwa pedang, tubuh jiwa misterius itu tercabik-cabik oleh jiwa pedang dan menghilang ke dalam pedang dao kualitas tertinggi. Mengumpulkan. Merasakan bahwa jiwa misterius dalam pedang dao kualitas tertinggi telah menghilang, Mo Feng Yun tidak ragu. Dia mengendalikan pedang dao untuk membentuk tangan besar dan meraih pedang dao kualitas tertinggi yang telah kehilangan daya tahannya. Di bawah tatapan kaget Marcus of Kian Ming dan yang lainnya, pedang dao kualitas tertinggi terbang kembali ke tangannya. 1040. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Peta Hemingway membuka matanya lebar-lebar dan memandang Mo Feng Yun seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tidak tahu bagaimana Mo Feng Yun bisa dengan mudah menaklukkan pedang dao kelas tertinggi yang bahkan Marcus Kian Ming dan yang lainnya tidak bisa menaklukkannya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. 10.000 transformasi trate hitam saya memiliki kemampuan tambahan untuk menyerang jiwa, sehingga dapat menghancurkan jiwa di pedang dao kelas tertinggi ini. Mo Feng Yun menjelaskan. Mo Feng Yun, kamu sangat baik. Marcus Kian Ming menatapnya dengan heran dan berkata perlahan, tapi pedang dao kelas tertinggi ini yang saya inginkan. Apakah Anda bersedia memberikannya kepada saya? Jika Anda bersedia, Anda dapat mengikuti saya dan mengikuti saya kembali ke Kirin. Kerajaan untuk dibudidayakan. Feng Yun bersedia. Mo Feng Yun diam-diam menyingkirkan jiwa pedang dan memberikan pedang dao tingkat tertinggi kepada Marcus Kian Ming. Bagus-bagus-bagus. Setelah mendapatkan pedang dao kelas tertinggi, Marcus Kian Ming tampak puas dan mengeluarkan dua pil dao berharga dari cincin Kian Kun miliknya. Mo Feng Yun, dua pil dao ini untukmu. Selama kamu setia padaku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mo Feng Yun berkata dengan penuh terima kasih saat dia menerima dua grit dao pills dari Marcus Kian Ming. Sial, Mo Feng Yun ini sangat beruntung. Melihat Mo Feng Yun menjadi orang kepercayaan Marcus Kian Ming, peta Hemingway, dan Yue Chan tampak cemburu. Namun, dengan Marcus Kian Ming mendukung Mo Feng Yun di masa depan, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan dan kecemburuan mereka pada Ye Chen Feng. Pedang yang bagus, itu benar-benar pedang yang bagus. Bahkan di antara senjata dao tingkat tertinggi, pedang ini adalah salah satu yang terbaik. Marcus Kian Ming dengan lembut membelai pedang yang ditutupi dengan pola dao. Dia merasa bahwa kualitas pedang ini di luar dugaannya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Selamat kepada Marcus karena telah mendapatkan pedang ini. Hanya jagoan besar seperti Marcus yang layak mendapatkan pedang ini. Peta Hemingway, Yue Chan, dan yang lainnya menyembunyikan kecemburuan mereka dan maju untuk memberi selamat padanya. Dengan pedang di tangan ini, siapa lawanku? Marcus Kian Ming berkata dengan bangga dan tertawa terbahak-bahak. Mari masuk lebih dalam kejurang neraka dan lihat peluang besar apa lagi yang menunggu kita. Dengan mengatakan itu, Marcus of Kian Ming meneteskan darahnya pada pedang dao tingkat tertinggi untuk mengklaim kepemilikannya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya untuk disempurnakan sebelum memimpin semua orang untuk terbang menuju akhir dunia es dan salju ini. Namun, di dunia es dan salju ini, selain pedang dao tingkat tertinggi ini, tidak ada pertemuan kebetulan besar lainnya yang menarik mereka. Setelah terbang sekitar satu hari, mereka terbang melewati dunia es dan salju yang sangat dingin, yang cukup untuk membekukan ahli tingkat raja yang tak tertandingi sampai mati. Setelah menentukan arah, mereka terus terbang ke kejauhan. Sangat cepat, delapan hari berlalu. Selama delapan hari ini, kelompok Ye Chen Feng menghadapi banyak bahaya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan mereka yang kuat dan kerjasama yang semakin diam-diam, mereka berhasil membalikkan keadaan tanpa ada korban lagi. Apa itu? Saat kelompok itu terbang tanpa tujuan di Abyss of Hell, mereka menyadari bahwa ada tiga pusaran spasial yang sangat besar di kejauhan. Mereka melepaskan kekuatan isap yang kuat, memutar ruang dan melahap semua yang ada di area tersebut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin ada tiga pusaran air spasial di sini? Melihat tiga pusaran air spasial yang bergerak perlahan ke arah mereka, ekspresi kelompok itu sedikit berubah. Mereka mundur sedikit, tidak berani ditelan oleh tiga pusaran air spasial. Markis, apakah menurut Anda ada peluang besar yang tersembunyi di tiga pusaran air spasial ini? Peta Hemingway menarik nafas dalam-dalam dan melihat pusaran air spasial yang sangat mengejutkannya. Um, penampakan ketiga pusaran air spasial ini terlalu aneh. Kemungkinan besar ada peluang besar yang tersembunyi di dalamnya, tetapi juga ada bahaya besar. Markis of Tian Ming menganggup dan berkata dengan ekspresi serius. Markis, kita dapat menemukan tiga orang untuk masuk dan menjelajah. Maka kita akan tahu apa yang ada di dalamnya. Sakuragi memandang Ye Chen Feng dengan jahat dan mengungkapkan sedikit rayuan saat dia dengan sengaja menyarankan ini. Ini ide yang bagus. Markis of Tian Ming menganggup dan berkata, apakah Anda punya seseorang untuk direkomendasikan? Mari kita pilih tiga orang dengan alam terendah. Dengan cara ini, meskipun terjadi kecelakaan, kita tidak akan kehilangan apapun. Bibir merah menggoda Sakuragi sedikit melengkung saat dia berbicara genit. Mendengar saran Sakuragi, mata Mo Feng Yun menunjukkan jejak kejahatan. Dia merasa Sakuragi sengaja mengincar Ye Chen Feng dan ingin membunuhnya, jadi dia ingin membantah. Tetapi pada saat ini, Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Mo Feng Yun, tidak membiarkannya bertindak gegabuh. Meskipun tiga pusaran air spasial tampaknya sangat berbahaya, Ye Chen Feng memiliki alam semesta, jadi dia tidak takut akan kecelakaan. Selain itu, dia merasa ada harta karun yang sangat besar di tiga pusaran air spasial, jadi dia ingin melihatnya. Oke, mari kita lakukan dengan cara ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Markis of Tian Ming menganggup dan bertanya. Karena tidak ada keberatan, maka saya akan menyerahkan keperamukaan kepada kalian bertiga. Jika kalian bertiga dapat membantu saya menemukan rahasia dari tiga pusaran air spasial, saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Markis of Tian Ming berjanji di depan semua orang. Ayo, masukkan untayan jiwamu ke dalam Life Soul Stone ini. Dengan cara ini, jika Anda mati di pusaran air spasial, kami akan mengetahuinya. Oldze mengeluarkan tiga batu jiwa kehidupan yang sangat berharga dan memesan tanpa ruang untuk keberatan. Ya. Ye Chen Feng dan dua lainnya mematuhi dan dengan patuh memisahkan seutas jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam Life Soul Stone. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Semoga beruntung. Oldze berkata perlahan sambil mengambil tiga Life Soul Stone yang telah bergabung dengan Ye Chen Feng dan dua jiwa lainnya. Ye Chen Feng berpura-pura ketakutan dan terbang ke udara. Dia perlahan terbang menuju pusaran air spasial yang melepaskan kekuatan distorsi. Melihat tiga pusaran air spasial dari dekat, Ye Chen Feng dan dua lainnya memiliki dampak visual yang kuat. Aura menakutkan yang dipancarkan dari pusaran air spasial memberi Ye Chen Feng dan dua tekanan besar lainnya. Ini khususnya terjadi pada dua murid dari Gunung Sembilan Neter dan keluarga Yue. Mereka begitu ketakutan sehingga nyali mereka hampir meledak. Seni rahasia tubuh emas. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menerobos pusaran air spasial dan menggunakan seni rahasia tubuh emas untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya keemasan pertahanan, yang semakin meningkatkan kekuatan pertahanannya. Ledakan. Pusaran air spasial yang melahap langit dan bumi bergetar. Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan dengan paksa melewati pusaran air spasial. Dia menahan distorsi yang cukup untuk menghancurkan gunung dan terbang ke pusaran air spasial. Dalam waktu sekitar setengah dupa, Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk melewati pusaran air spasial dan memasuki ruang gelap gulita tanpa jejak cahaya. Adapun dua murid lainnya dari Gunung Sembilan Neter dan keluarga Yue, tubuh mereka dihancurkan oleh distorsi pusaran air spasial. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Mo Feng Yun, muridmu cukup bagus. Dengan kekuatannya sebagai kaisar binatang tempur peringkat satu, dia mampu menahan distorsi pusaran air spasial sampai akhir. Markis of Tian Ming menemukan bahwa batu jiwa kehidupan para murid Gunung Sembilan Neter dan keluarga Yue semuanya telah hancur. Hanya Life Soul Stone milik Ye Chen Feng yang masih utuh. Jejak kejutan muncul di wajahnya. Suan Su sangat berbakat. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari binatang surgawi biasa. Alasan mengapa dia bisa bertahan pada akhirnya adalah karena tubuh fisiknya yang kuat. Kata Mo Feng Yun. En, muridmu ini juga merupakan bakat yang menjanjikan. Jika dia bisa meninggalkan abis of hell hidup-hidup, kalian berdua bisa mengikutiku kembali ke kerajaan Kirin untuk berkultivasi. Markis of Tian Ming menganggup dan berkata, Terima kasih, Markis. Mo Feng Yun berkata dengan penuh terima kasih. Di sisi lain, Yue Gu, yang berniat menerima Ye Chen Feng sebagai muridnya, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Markis, haruskah kita memasuki pusaran air spasial tempat Suan Su berada? Pak Tuazze melihat bahwa Ye Chen Feng mampu bertahan di pusaran air spasial dan merasa bahwa risiko memasuki pusaran air spasial tidak terlalu besar. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi. Markis of Tian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Dari sudut pandangnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Dia berniat membiarkan Ye Chen Feng menjelajahi pusaran air spasial secara menyeluruh. Setelah memastikan bahwa tidak ada risiko, dia akan masuk.